Intro Kembali lagi di Rusty Studio channelnya microstockdesigner oke pada kesempatan ini saya akan membagikan apa namanya ya informasi lah sedikit informasi yang kali ini adalah seputar adoptstock ya karena channelnya tentang beberapa microstock dan saya juga bergabung di beberapa agensi alias saya adalah multi agensi di beberapa microstock nah disini saya akan membagikan sedikit tips juga untuk meningkatkan earning di microstock salah satunya adalah adoptstock gitu ya oke disini sudah terlihat dashboard saya sudah terlihat indeks kemudian beberapa pembelinya kemudian disini ada beberapa informasi juga ini terkait dengan nominasi jadi disini ada beberapa desain saya yang masuk nominasi kemudian saya pilih yang mau saya ajukan di nominasi yang mana aja gitu ini sekedar informasi untuk teman-teman aja sih iseng aja gitu tapi pokok pembahasan pada video ini bukan ini sebenarnya tapi adalah pembahasan tentang profit tentang kita jual icon ya kita jual icon di microstock dan di adoptstock disini ya nah kenapa saya mau membagikan video tentang jualan icon gitu karena jual icon itu ada profitnya disitu ada marketnya juga gitu kan sebenarnya ada icon finder juga dan beberapa situs yang khusus jual icon ya tapi di adoptstock ini ternyata penjualan tertinggi itu soal icon oke teman-teman disini harus cek dulu ya harus cek dulu coba saya ajak untuk teman-teman ngecek dulu disini ada dashboard upload file kemudian insight disini ada contributor account kemudian disini ada insight teman-teman ya di klik kanan kemudian saya buka link baru disini tab baru disini ya nah tunggu saja nah insight disini apa insight ini adalah seperti grafik atau indeks pembelian desain ataupun stock rana yang masuk indeks tertinggi gitu disini ada foto ada illustration kemudian ada vector nah disini saya akan mencoba untuk mengajak teman-teman meninjau di vector karena saya juga di desain grafis alias vector juga nah disini teman-teman lihat disini banyak iconnya ya icon disini banyak terjual disini icon semua icon disini icon sampai bawah ada iconnya juga disitu oke disini penjualan pertama ini dari teman-teman bisa lihat artisnya artis yang buat ya disini ada Melita dan lain sebagainya sebenarnya simple-simple cuma kayak gini doang nah teman-teman coba tiru aja disini insight disini silahkan di ATM amati tiru dan modifikasi tapi teman-teman jangan salah beberapa persen dalam persentase dalam ATM amati amatinya juga ya amati harus banyak 30% kemudian tiru tirunya ini sedikit aja 20% kemudian yang modifikasi 50% gitu ya teman-teman harus bisa untuk mengamati proses ATM tersebut gitu ya nah disini sampai 100 ribu download coba lebih gitu nah disini ada 25 ribu ternyata tertinggi itu ada di stock icon jadi indeks di adopt stock itu bukan bukan apa namanya penjualan penjualan paling banyak gitu tapi penjualan ter mendapat earning terbanyak ternyata disini karena 25 ribu lebih kemudian tapi dia dapat earningnya banyak kemudian disini icon hanya 100 ribu lebih gitu ternyata pengaruh juga gitu kan nah teman-teman disini bisa amati saya coba klik untuk yang punya warm word ini saya buka kemudian sama yang suwe ini saya buka nah oke oke warm word disini sudah ada nah kita tunggu dulu nah disini icon-icon doang disini icon kemudian disini yang sebenarnya ini ada di microsoft ada di adopt di adopt illustrator juga ada di hampir semua di flowchart flowchart kayak gini ada deh perasaan gitu kan nih seperti ini ini ternyata banyak membelinya nah seperti ini profitnya juga bagus ini nah seperti itu teman-teman ya icon seperti ini juga tapi kuncinya satu teman-teman harus bisa memodifikasi dari desain yang teman-teman jadikan referensi jangan sampai desain seperti ini bener-bener jiplek lah seperti ini itu yang gak boleh teman-teman akan nanti terkena kasus copyright kenapa saya bisa bilang seperti ini karena saya sendiri pernah pernah di blokir ya adopt stock ini juga satu stock saya pernah di blokir gara-gara copyright kemudian satu tahun yang lalu gitu kemudian satu tahun yang sekarang saya bangun lagi alhamdulillah juga sudah saya selalu tinjau lagi untuk copyright itu selalu saya tinjau ini mirip-mirip enggak mirip-mirip enggak kalau mirip saya hapus gitu kan teman-teman juga harus seperti itu juga ya harus ada inovasinya nah disini lebih rinci lagi ya tuh teman-teman bisa lihat sendiri silahkan teman-teman bisa ditiru gitu sebenarnya untuk buat icon itu tidak terlalu sulit dan tidak tidak terlalu apa namanya butuh inovasi yang lebih tapi teman-teman juga harus bisa memodifikasi artinya nah seperti ini banyak-banyaknya teman-teman bisa membuat versi teman-teman sendiri untuk logo geledek teman-teman bisa bisa cari lagi untuk untuk apa namanya ya memodifikasi yang lainnya pokoknya lah kayak gitu seperti ini ini profitnya juga sangat bagus dilihat disini ya disini tuh bagus oke kemudian disini juga lihat bagus ini nah ini juga laris sebenarnya kayak gini karena banyak orang-orang yang butuh enggak bisa buat sampingannya kayak gini ya seakan-akan padi-padinya seperti ini tapi mereka punya stok untuk dimasukkan kesini nah teman-teman bisa menyediakan frame-nya frame padi seperti ini gitu ya nah disini bisa dilihat ya teman-teman profitnya seperti apa dan sudah terbukti dari artis ini yang mendapatkan 100 ribu lebih download gitu teman-teman mungkin bisa menirunya atau teman-teman kalau tidak fokus ke icon bisa dilihat disini dan disini teman-teman juga harus bisa mengamati portfolio orang disini kalau dia fokus di icon ya icon semua kalau fokus di foto ya foto semua kalau fokus di ilustrasi ilustrasi semua jadi jangan dicampur kenapa akan menyulitkan teman-teman dalam konsisten terhadap satu keahlian gitu jadi kalau ahlinya di icon ya di icon aja kalau ahlinya di ilustrasi ilustrasi aja foto ya foto aja gitu jadi teman-teman modalnya itu modal keahlian yang sudah pasti gitu ya itu aja tips dari saya mudah-mudahan teman-teman bisa apa namanya mengikuti apa namanya alur kemudian tips dari saya silahkan kalau bermanfaat dijalankan kalau tidak bermanfaat silahkan beri masukan kepada saya di kolom komentar oke dari saya cukup sekian saja bila ada salah kata mohon maaf dan jangan lupa untuk like komen dan subscribe agar tidak ketinggalan tips dan trip bermain di microstop oke cukup sekian dari saya see you next time assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati